Halo Rebahaners, kembali lagi bersama saya John, seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller psikologi karya Joko Anwar berjudul Modus Anomali tahun 2012. Yang membuat film ini berbeda dengan kebanyakan film Indonesia adalah alur cerita, pemainnya orang Indonesia tapi pakai bahasa Inggris, twist yang tak terduga, dan konsep yang cukup berani. Saya tekankan dari awal bahwa film ini tidak ada hantu dan tidak ada jumpscare, jadi aman buat anda yang ngeruasan. Tanpa berlama-lama langsung saja, siapkan handsfree, cari posisi rebahan terbaik, selamat menonton, dan cekicro. Kisah berfokus pada tokoh utama bernama John Evans, Yang diperankan oleh Ryo Dewanto Ia bangkit dari dalam tanah, seolah-olah berhasil terbebaskan dari belenggu bumi. Setelah itu ia seperti linglung dan ketakutan, entah karena baru keluar dari dalam tanah, ataukah karena tak tahu di mana ia berada. Yang pasti, John hanya terbangun seorang diri di tengah hutan. Satu-satunya petunjuk yang dia temukan adalah sebuah ponsel di saku celana. Namun, ponsel ini kosong. Sama sekali tak ada daftar kontak, ataupun konten lain seperti pesan dan foto, lajimnya sebuah ponsel. Saya tidak memperbaikannya. Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Dan sebuah mobil keluarga terparkir di depannya. Begitu masuk, ia melihat tulisan press play di televisi. Betapa terkejutnya John ketika tahu isi video tersebut, seorang pria tampak menyandara wanita hamil dan si wanita yang tak berdaya itu hanya bisa merontah-rontah. Secara tak terduga, pria tadi menghujamkan pisau ke dalam perut puncit si wanita. Si wanita seketika itu juga menghabuskan napas terakhirnya. John semakin dibuat ketakutan karena ternyata jenajah si wanita berada persis di belakangnya. John pun lari keluar rumah lagi. Dalam keadaan panik, ia menemukan sebuah dompet di saku belakang celananya. Berisi tanda pengenal dan foto seorang wanita yang merangkul kedua anaknya yang beranjak remaja. Di belakang foto itu terdapat tulisan, We love you John. Itu artinya, wanita yang ditikam tadi adalah istrinya. Setelah menenangkan diri, John kembali ke rumah dan memeluk istrinya. Ia bahkan sempat berteriak minta maaf karena tak bisa melindungi keluarga mereka. Setelah sempat memindahkan jenajah sang istri ke sofa, John mencoba mencari petunjuk lain dengan menyalakan handycam yang telah terhubung ke televisi. Di situ, ada beberapa video kenangan John dan putra-putrinya. Rupanya, saat itu mereka sedang berlibur meski kemudian musibah menerpa mereka. Satu hal yang disadari John, bahwa dia hanya menemukan jenajah sang istri. Itu artinya, putra-putrinya masih hidup. John kemudian mencurigai seorang pria asing yang beberapa kali menerornya dengan membawa parang. Namun meski dikejar, pria itu malah menghilang. Di adegan lain, seorang remaja putri dan adik laki-lakinya nampak bersembunyi. Ada kemungkinan, mereka juga bersembunyi dari pria misterius tersebut. Karena si adik penakut, sang kakak memutuskan mencari ayah mereka seorang diri dan meminta adiknya bersembunyi di semak-semak. Di saat bersamaan, John yang berada di rumah kembali melihat pria misterius tersebut dan mencoba memburunya. Namun nahas, dirinya malah diburu balik. Panah pun berhasil menghujam lengan kirinya. John yang terluka memutuskan untuk survive. Dia pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap pria tersebut. Dia pun memancing pria tersebut dengan teriak-teriak di atas batu. Woy, kak diem aneh hariwani! Tak disangka, pria tersebut akhirnya terpancing jebakan superman-nya. Saat John mendengar suara langkah kakinya sudah mendekat, dia pun langsung menarik jebakannya. Kayu runcing pun siap menyambut dan... Saat John periksa, alangkah terkejutnya Pak Samsul saat melihat yang tertusuk adalah anak perempuannya si John. Dia pun memeluk anaknya sambil meratapi penyesalannya. Di saat bersamaan, pria itu pun muncul lagi. John yang sudah napsuka pegung dengan dipenuhi amarah langsung mengejar pria tersebut. Pria itu pun menghilang lagi. John kemudian teriak. Tiba-tiba... Pada adegan ini, mungkin Anda berpikir ini akan berakhir baik. Tapi ternyata, itu adalah anak laki-lakinya. Dengan penuh rasa penyesalan, John pun menggendong anaknya. Sampai di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara seperti... Ti-ti-ti-ti... Dia pun mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata, itu adalah suara jam waker yang terkubur di dalam tanah. Di situ, dia kaget saat menemukan sesosok manusia terkubur di dalam tanah. John pun menggalinya. Dan, terdapat tulisan di dada maya tersebut yang bertuliskan... Go back to the beginning. Yang artinya, kembali ke awal. Sampai sini, Anda pasti bingung. Ada apa ini sebenarnya? Jengankan Anda. Saya pun mengalami itu saat pertama menontonnya. Tapi, sementara lagi semua akan terjawab. Saat dipenuhi kebingungan, dia pun kembali ke tempat di mana dia pertama kali bangun. Entah apa yang mendasarinya, dia tiba-tiba menggali tanah tempat dia dikubur. Ternyata, dia menemukan sebuah kotak bertuliskan The Truth yang berarti kebenaran. Dia membukanya dan menemukan dua buah alat suntik seperti di puskesmas. Karena kagok edan, dia pun menyuntikannya. Tiba-tiba, dia merasa kesakitan dan akhirnya pingsan. Mulai dari sini, semua akan terungkap. John pun akhirnya sadar dan bangun dari pingsannya. Ekspresi wajahnya terlihat lebih tenang dan kalem dibanding sebelumnya. Dia mulai berjalan menuju ke semak-semak yang ternyata ada sebuah mobil di situ. Dia pun menaiki mobil tersebut. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah foto yang ternyata itu adalah dirinya bersama seorang wanita dan satu orang anak. Kemudian, John mengambil ponsel dari dashboardnya dan menelpon seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya. Dia pun mengatakan bahwa akan segera pulang malam ini. Tiba-tiba, John memberhentikan mobilnya saat melihat sebuah mobil masuk dan parkir di sebuah kabin. Ternyata, itu adalah keluarga yang kebetulan sedang liburan dan akan menginap di kabin tersebut. John kemudian turun dari mobil, lalu membersihkan wajahnya dengan air le menerale dan mengganti pekayaannya. Setelah itu, John menghampiri dan menyapa keluarga tersebut. Dia pun mengaku tinggal di sekitar situ dan kebetulan sedang berolahraga. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dia memukul pria tersebut kemudian menyandra istrinya. Anaknya tidak mau tinggal diam dan mencoba melawan si John. Tapi ternyata, mereka kalah fisik. Dan karena anak-anak ini terlalu banyak main sabun, sehingga mereka letoi saat melawan si John. Pada akhirnya, satu keluarga ini dibuat tak sadarkan diri. Melihat pria itu wajahnya masih bagus dan mulus, John memutuskan untuk sedikit merenovasi wajahnya dengan tongkat baseball. Kemudian, John mengambil handikam mereka dan melihat video-video keluarga tersebut. Lalu, dia menghapus semua file-nya. Dia pun keluar rumah dan merekam dirinya sendiri seolah sedang liburan bersama keluarga tersebut. Dan berperan seolah-olah dirinya sebagai suami dari keluarga tersebut. John kembali masuk ke dalam dan berganti pakaian. Ternyata, dia berniat untuk menggorok wanita tersebut sambil direkam menggunakan handycam. Adegan ini benar-benar mengerikan, Bray. Kayak asli. Keren, Joko Anwar. Selesai dengan itu, dia pun menyempatkan untuk sarapan dulu karena lapar. Setelah sarapan, dia pun meletakkan berbagai jenis senjata seperti panah, pistol, dan pedang di antara kedua anak tersebut yang sedang tak sadarkan diri. Lalu, dia pergi membawa mayat si pria yang wajahnya sudah tak berbentuk itu untuk kemudian dikuburkan di dalam tanah. John menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang malam ini karena masih ada urusan. John kemudian memarkir mobilnya dan menutupinya dengan semak-semak yang tadi. Setelah itu, dia menggali tanah dan memasukkannya ke dalam sebuah terpal yang diikatkan ke tali. Kemudian, dia menariknya sampai ke atas. Saat sudah siap, John terlihat memegang sebuah suntikan yang mirip dengan suntikan yang dia temukan di sebelumnya. Dia pun mengatakan, semoga imajinasi kali ini lebih liar dari sebelumnya. Lalu, dia menyuntikannya. Adegan berpindah ke rumah keluarga tadi. Di sana, terlihat sebuah kertas bertuliskan, Kalian keluar hutan, aku bunuh ayah kalian. Kalian ke polisi, aku bunuh ayah kalian. Mau ayah kalian hidup, cari dan bunuh saya. Ayah kalian dikurung di suatu tempat. Kuncinya ada di dalam badan saya. Cari dan bunuh saya. Di ending, John terlihat sudah berbaring di dalam tanah yang tadi sudah digalinya. Tanah pun mulai jatuh dan menguburnya. Kemudian, tamat. Ending yang sangat membuat Anda bertanya-tanya, ada apa ini? Untuk itu, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Siapa sebenarnya John Evans? Dia adalah psikopat. Apa tujuan dia melakukan ini semua? Pertama, harus dipahami dulu, bahwa selain membunuh dan melakukan tindakan antisosial, seorang psikopat selalu tertarik dengan tantangan dan adrenalin. Dalam kesus ini, John Evans yang seorang psikopat sedang mencoba sensasi lain dalam memuaskan hasrat membunuhnya. Membunuh seseorang sangatlah mudah bagi John dan itu hal biasa. Tetapi, saat dirinya memposisikan diri sebagai korban, dirinya merasakan emosi yang dirasakan para korbannya. Dan, itu menyenangkan. Lantas, dia pun mengatur semua skenario tadi agar seolah dirinya adalah seorang ayah yang kehilangan keluarganya. Di saat bersamaan, dia pun akan diburu oleh kedua anak keluarga tersebut yang sudah dimodali senjata. Otomatis, John Evans akan mengalami dua adrenalin berbeda secara bersamaan. Agar semua tampak nyata, dia menggunakan cairan kimia atau obat khusus yang berfungsi untuk membuat ingatannya hilang atau amnesia. Sehingga, dirinya bisa memerankan peran korban secara maksimal. Cairan tersebut juga memiliki efek samping lain berupa halusinasi. Dan, itu dibuktikan saat dirinya melihat seorang pria misterius yang membawa parang. Padahal, itu hanya sebuah halusinasi belaka. Jika yang ditelepon itu adalah keluarga asli John Evans, lantas siapa keluarga yang ada di awal film? Mereka adalah keluarga yang sedang liburan. Dan, modus atau skenario yang digunakan sama dengan yang dialami oleh keluarga kedua. Awalnya pura-pura mengaku tetangga, bunuh sang suami, gorok leher sang istri sambil direkam buat pingsan anak-anaknya, letakkan senjata, kabur ke hutan, suntik amnesia, kemudian kubur diri sendiri. Setelah itu, dia hanya tinggal bermain dengan skenario yang sudah dibuat. Hasrat membunuh terpuaskan, adrenalinnya juga dapat. Sehingga, dia bisa mendapatkan keduanya secara bersamaan. Dan, itu menyenangkan sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, pengangguran Indonesia. Salam, pengangguran Indonesia. Salam, pengangguran Indonesia.